Peningkatan sarana transportasi seperti jalan alteri utama di beberapa titik saat ini tengah dilakukan perbaikan dan pelebaran mengingat pertumbuhan kendaraan di kota Merauke yang tiap tahunnya meningkat cukup drastis. Mengingat beberapa jalan alteri yang sering dilintasi kendaraan, Kepala Bidang Bindamarga Leo Mongot menjelaskan ruas jalan yang mendapat perhatian khusus diantaranya Jalan Ermasu, Jalan Ternate, dan Jalan Hussein Palela. Merauke selantiasa setiap hari berkembang, setiap tahun berkembang. Dengan tingkat pertumbuhan lalu lintas yang tinggi, peningkatan kualitas jalan itu harus kita juga mulai untuk tingkatkan. Beberapa ruas jalan yang kita tingkatkan dari tahun ke tahun, untuk tahun ini peningkatan pada ruas jalan Ermasu, kemudian peningkatan pada ruas jalan Ternate. Kedua ruas jalan ini adalah jalan alteri utama yang tingkat penggunaan lalu lintasnya sangat tinggi. Pada tahun ini peningkatan jalan alteri tidak hanya difokuskan pada jalan kota saja, melainkan beberapa jalan luar kota pun akan segera diperbaiki, seperti pada jalan Semangga I, Semangga III, dan Tanah Miring. Secara keseluruhan peningkatan ruas jalan dalam kota maupun luar kota diupayakan dapat selesai pada tahun ini. Dirinya juga menambahkan, guna mendukung PON 2020 mendatang, beberapa ruas jalan juga akan dilakukan peningkatan pada tahun 2019 melalui anggaran provinsi. Mereka perbaikan atau peningkatan jalan untuk beberapa ruas jalan dalam rangka mendukung PON. Misalnya jalan Prajurit, jalan Leproseri, jalan Mopalama, jalan Arapuru, jalan menuju stasiun Kautapal, dan jalan Cemara menuju stadion minimal. Semua jalan itu adalah lokus-lokus tempat di mana akan dilakukan event-event, beberapa event dalam persiapan PON. Kita harapkan ada dukungan peningkatan infrastruktur, dan provinsi sudah menjawab itu. Hasil pembahasan pada Muslembang kemarin, beberapa ruas jalan itu akan menjadi ruas-ruas jalan prioritas penahanan. Beberapa jalan lain yang kondisinya rusak berat, seperti jalan Jawa, jalan Wari, serta sejumlah jalan lainnya, akan dilakukan peningkatan pada tahun berikutnya, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki.